Kementerian Pertanian yang memaparkan sebanyak lima program utama masih akan terus dikerjakan oleh pemerintah di sepanjang tahun ini. Hal yang dilakukan pihak Kementerian, guna memajukan industri pertanian Indonesia di tengah lonjakan pandemi akibat varian Omikron. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan secara rinci kelima program utama tersebut. Di antaranya ialah program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program yang bersifat dukungan manajemen. Ada pun di sisi lain, pihak Komisi DPR RI juga turut mengapresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian yang melakukan pembangunan pertanian berkelanjutan di daerah pemilihan, yaitu Kalimantan Barat, yang dinilai telah memberi etensi khusus terhadap kemajuan pertanian tanah air. Kementerian Pertanian Kementerian